Warga Desa Trobodo Kecamatan Krian Sidoarjo beramai-ramai mendatangi sekolah dasar negeri atau SDN di desa setempat. Bukan untuk sekolah, melainkan untuk melihat secara langsung kondisi lantai sekolah yang secara tiba-tiba memiliki suhu panas. Arga yang penasaran dengan suhu panas ini menginjakan kakinya di atas keramik, sekaligus digunakan sebagai terapi. Tak hanya itu, warga juga mencoba untuk memasak telur ayam kampung dengan meletakkannya di atas keramik. Hasilnya, dengan hitungan menit saja, telur ceplok ini menjadi matang. Ini masak malam, soalnya panas. Kemarin itu saya juga masak, di sini matang. Sekarang saya coba lagi. Berapa menit untuk matangnya? Seperapa. 15 menit? 15 menit. Saya menginjakan nekel itu, itu di atas koset itu sangat hangat. Laginya kosetnya itu saya lepas, ternyata di bawah pintu KS atau ruang sumber belajar, DSD Entropodo ini, terasa sangat panas. Akhirnya saya takut, terus saya menyuruh penjaga sekolahnya untuk menganalisa panasnya itu dari mana sampai PLN saya mati. Sementara pihak sekolah saat ini telah meneruskan adanya kejadian keramik di ruang UKS yang memiliki suhu panas ke pihak desa setempat dan pol sekrian, guna mengetahui penyebab pasti lantai panas tersebut. Mujianto Primadi, JTV.